Disiplinkan protokol, implementasikan INPRES. Lebih dari 6 bulan sejak COVID-19 resmi diumumkan keberadaannya di Indonesia, belum ada tanda-tanda meyakinkan bahwa pandemi penyakit menular dan mematikan itu telah mencapai puncak. Jumlah penambahan kasus positif COVID-19 bukannya berkurang, sebaliknya justru memperlihatkan kurva mendaki. Dalam sepekan terakhir, level penambahan kasus positif harian pun telah bergeser dari zona 2000-an ke zona 3000-an. Penambahan pada Kamis 3 September lalu bahkan mencapai 3622 kasus dalam 24 jam dan mencatatkan rekor harian tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Kemarin, angka penambahan pasien terkonfirmasi positif corona memang lebih rendah daripada sehari sebelumnya, tetapi tetap saja di zona 3000-an yakni sebanyak 3.269 kasus. Artinya, sulit bagi kita untuk menyebut bahwa pandemi COVID-19 di negeri ini benar-benar telah terkendali. Dalam konteks itulah, kita menyambut baik terbitnya instruksi Presiden atau Impres nomor 6 tahun 2020 tentang pengetatan dan peningkatan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang diumumkan kemarin. Dengan Impres itu, Presiden memerintah sejumlah Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar bersama-sama menjalankan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dalam masyarakat. Kita mencatat, terbitnya Impres tersebut sebagai bentuk sense of crisis Presiden atas kondisi terakhir perkembangan pandemi COVID-19 yang membutuhkan penanganan lebih intensif dan lebih efektif. Presiden misalnya, memerintahkan Kepala Daerah menyusun petunjuk pelaksanaan dalam bentuk peraturan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasasi manusia. Kita berharap Impres ini bakal menjadi ekstra effort bagi pemerintah dalam merespons perkembangan penanganan pandemi yang harus kita katakan belum mengembirakan. Kita juga ingin Impres ini menjadi instrumen untuk menguatkan upaya penegakan hukum yang selama ini dinilai tidak realistis dan tidak efektif bagi pelanggar protokol kesehatan. Misalnya, pemberian sanksi berupa hukuman masuk ke dalam peti mati di DKI Jakarta dan daerah lain. Yang lebih kita inginkan ialah agar Impres terkait pengawasan protokol kesehatan ini benar-benar diimplementasikan di lapangan karena berbagai fakta terakhir yang berkembang menuntut adanya penguatan upaya secara ekstraordineri dalam penanganan pandemi. Keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 di berbagai wilayah misalnya disebutlah mencapai lebih dari 70%. Artinya, ada sinyal bahwa kapasitas rumah-rumah sakit kita mulai overwhelming. Secara paralel, hal itu juga membuat beban kerja tenaga medis semakin memuncak. Hasil penelitian Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas atau FKUI yang menyatakan bahwa 82% tenaga kesehatan kita telah mengalami burnout dalam menangani pandemi menjadi salah satu indikasi bahwa kita harus meninggalkan pola bisnis as usual dalam penanganan pandemi. Negara tetangga seperti Malaysia juga mulai khawatir dengan perkembangan penanganan COVID-19 kita. Mulai Senin 7 September, negeri jiran itu melarang masuk pemegang izin imigrasi jangka panjang dari Indonesia. Kita tidak boleh menganggap fakta-fakta itu sebagai fenomena biasa saja. Sudah saatnya kita benar-benar menerapkan sense of crisis, sense of urgency, dan sense of emergency. Karena kondisi di lapangan memang sangat menghendakinya. Itulah yang juga kita harapkan terwujud dari terbitnya Inpres nomor 6 tahun 2020. Karena itu, disiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan dan implementasikan Inpres tersebut. Hah! Terima kasih telah menonton!